Guna mewujudkan olahraga Provinsi Jambi berprestasi, KONI Provinsi Jambi sudah melaksanakan beberapa persiapan menjelang kegiatan multi-event PORPROV ke-23. Salah satunya sudah membentuk panitia besar dan dalam waktu dekat yang akan segera di-SK-kan oleh Gubernur Jambi. Terhitung 100 hari lagi dimulainya pelaksanaan pekan olahraga Provinsi PORPROV ke-23 Jambi pada 9 hingga 16 Juli 2023. Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Provinsi Jambi telah mematangkan beberapa persiapan untuk kegiatan multi-event PORPROV yang sangat ditunggu-tunggu oleh atlet se-provinsi Jambi. Ketua Umum KONI Provinsi Jambi Budi Setiawan menyatakan bahwa pihaknya sudah melaksanakan rapat koordinasi bersama pengurus KONI Kabupaten Kota, Pengprof Cabor se-provinsi Jambi dan juga sudah membentuk panitia besar. Selain itu, KONI Provinsi Jambi juga telah resmi meluncurkan penggunaan logo dan maskot untuk PORPROV ke-23 tersebut. Untuk venue atau lokasi pertandingannya, Budi juga menyebut, telah tersedia dan sudah sangat siap digunakan. Lalu untuk venue-venue ini memang sudah tersedia, sudah siap lah, tinggal memang para pengicap, pengkropnya yang, kepanitian pengkrop, PORPROV-nya nanti untuk mereka mungkin dalam waktu, mungkin bulan maret ini sudah menuju lokasi dan sudah menyiapkan. Dan kalau untuk sepeda, saya rasa sudah hampir 80% dalam rute, karena ada sepeda ini terhusus ada 145 km kelasnya. Nah ini yang memang kita sulit mencari venue-nya, tapi alhamdulillah di Sabak 145 km ini memang terpenuhi. Jadi ya untuk venue-nya sudah siap, apalagi ini sudah sangat siap. Terus untuk Arum Jeram, karena memang setiap kegiatan olahraga Arum Jeram memang lokasinya di Sungai Emad. Budi mengharapkan dukungan semua pihak untuk kelancaran PORPROV yang akan mempertandingkan 40 cabang olahraga. Dari ajang ini, Budi harap muncul para atlet berprestasi yang siap mengikuti PON di Sumatera Utara, Aceh. Rian Chen Chen, Jek TV, melaporkan.